Hai, hari ini bersama Tuhan yuk sebagai cara menghadapi oposisi. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Dalam pekerjaan kita bagi Allah, kita akan menghadapi banyak perlawanan. Dengan kepalsuan dan tipu daya, orang-orang Yahudi berusaha keras untuk mencegah orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Saat ini, guru-guru palsu akan menggunakan segala cara untuk menghalangi orang memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ada orang-orang yang lebih mencintai kesalahan daripada mencintai kebenaran karena kebenaran bertentangan dengan kecenderungan dan tindakan mereka. Mereka menolak untuk bertobat dan berubah meskipun bukti kebenaran sudah jelas dan meyakinkan. Mereka tidak mau menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah benar demikian. Di sana ada salib yang harus dipikul, tetapi mereka tidak mau menyangkal diri. Allah meminta mereka untuk menguduskan hari sabatnya, tetapi mereka menolak untuk meninggalkan cara mereka sendiri. Sebuah pekerjaan yang besar dan hikmat ada di hadapan umat Allah. Mereka harus mendekat kepada Kristus dalam penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Satu tujuan mereka adalah untuk menyampaikan pesan belas kasihan kepada seluruh dunia. Beberapa akan bekerja dengan satu cara dan beberapa dengan cara yang lain sebagaimana Tuhan akan memanggil dan memimpin mereka. Tetapi mereka semua akan berjuang bersama, berusaha untuk membuat pekerjaan itu menjadi satu kesatuan yang sempurna. Dengan pena dan suara, hamba-hamba Allah harus bekerja baginya. Firman kebenaran yang telah dicetak harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kepada segala bangsa, Injil harus diberitakan. Pikiran-pikiran yang tidak dikuduskan akan menempatkan rintangan-rintangan di jalan pekerjaan Allah, seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu. Tetapi janganlah berhenti untuk masuk ke dalam kontroversi dan menciptakan isu-isu yang tidak menyenangkan. Jika dihalangi dengan satu cara, bersiaplah untuk menghormati Tuhan dengan bekerja dengan cara yang terbuka. Pada waktunya, rintangan yang sekarang tampaknya tidak dapat diatasi akan disingkirkan. Tuhan dapat menyingkirkan rintangan dengan cara yang tidak terduga ketika dia melihat bahwa dengan melakukan hal ini, dia dapat memuliakan namanya dengan sebaik-baiknya. Pencobaan akan datang karena ada banyak orang yang berjalan di jalan yang berlawanan dengan Tuhan. Pastikanlah bahwa kamu berjalan di hadapannya dengan lemah lembut dan rendah hati. Kamu mungkin, ya, kamu akan dinilai dengan salah. Tetapi para pembicara jahat akan malu jika kamu terus-menerus mengungkapkan manisnya karakter Kristus. Sebagai cara menghadapi oposisi, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!